Sedangkan oleh Kota Batam, Muhammad Trudi mengajak segenap warga Batam untuk menjaga setiap fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Batam. Fasilitas umum adalah sarana yang menyediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, dan jembatan penyeberangan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk kemudahan bagi masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Namun lain halnya, dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Batam di sepanjang jalan utama di Batam Center. Terlihat kursi beton yang disiapkan oleh pemerintah Kota Batam ini banyak dirusak oleh tangan-tangan cahil, yakni dengan memotong sandaran tangan yang terbuat dari besi tersebut. Oleh Kota Batam, Muhammad Trudi menyesalkan aksi penerusakan ini. Selain sandaran tangan kursi dipotong, ada juga beberapa kabel listrik yang dipotong dan juga besi penutup lubang air di beberapa titik yang sudah hilang. Karena besi pun hilang, duduk tempat besi pun hilang, kabel listrik pun hilang. Protes berbanyakan, kenapa lampunya mati? Karena kabelnya dicipit orang. Kenapa duduk besinya hilang? Karena besi akan dipotong orang. Kenapa tutup besi air habis? Karena patrin yang dipatrin yang baru ucapkan orang-orang sekalian. Ini adalah orang negara, bukan orang-orang saja. Maka kita harus juga sama-sama. Sekarang banyak orang-orang semua ini. Padahal saya ingin memberikan lingkungan Batam Center ini menjadi taman, tabib huyak yang seperti ada di tempat layak. Bunganya bertubuh, kursinya sudah hilang. Bunganya ke depan sudah akan berbunga, ya? Pokoknya sudah hijau semua ini. Tapi tentu saya ingin bagi kita semua, supaya malah kita jaga seluruh aset negara milik kita. Aset negara itu milik kita, bukan milik saya. Rudi juga menambahkan keberadaan fasilitas umum merupakan aset seluruh warga kota Batam. Ia berharap segera warga dapat menjaga dengan baik hingga tidak mengurangi manfaatnya. Demikian Ferdinand melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.